Pemirsa lapas kelas 2B Ngawi melakukan pemusnahan terhadap barang-barang telarang hasil razia dari kamar warga bindaan. Terdapat puluhan handphone yang dimusnahkan dengan dihancurkan dan dimasukkan ke dalam air. Petugas lapas kelas 2B Ngawi melakukan pemusnahan barang telarang termasuk puluhan handphone yang ditemukan hasil dari razia kamar warga bindaan. Pemusnahan ini juga merupakan bentuk komitmen lapas zero halinar yaitu handphone, pungli, dan narkoba. Kalapas kelas 2B Ngawi, Siswarno menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil razia yang dilakukan oleh petugas selama 6 bulan terakhir di kamar warga bindaan. Sejumlah barang yang dimusnahkan meliputi 31 handphone, kabel olor, palu, kipas, dan barang telarang tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam air. Diakuinya, masih banyak ditemukannya barang telarang di kamar warga bindaan. Hasil pendalaman merupakan barang milik warga bindaan yang sudah bebas. Untuk pemusnahan barang bukti kali ini yang kita musnahkan adalah hasil razia 6 bulan terakhir dan berjumlah non-android 26 dan androidnya berjumlah 5. Dan kami tetap terus melakukan razia karena ini adalah perintah dari pimpinan kita di pusat bahwa salah satunya adalah melakukan razia kamar penghuni. Dan di Lapas Ngawi, Alhamdulillah berjalan 1 minggu 2 kali. Siswarno menambahkan, ke depan pengawasan dan razia secara rutin bakal terus dilakukan. Hal ini sebagai komitmen dalam upaya mewujudkan Zero Halinar di Lapas kelas 2B Ngawi.